Selasa pagi, uji coba sistem satu arah kembali dilakukan. Perpanjangan masa uji coba hingga 18 April mendatang ini diputuskan oleh pemerintah kota Bogor untuk memurai kemacetan lalu lintas di seputar Istana dan Kebun Raya Bogor. Hasilnya, titik-titik kemacetan masih terjadi di sejumlah ruas jalan. Belum lengkapnya rambu lalu lintas, kurangnya sosialisasi, hingga banyaknya pusat keramaian masih menjadi hambatan sistem ini. Kondisi ini terus dievaluasi oleh Kepolisian dan Pemkot Bogor. Untuk rambu-rambu ini ada perlu evaluasi yang pertama adalah yang di Internusa sehingga dalam perpotongan antara diri Internusa dan Bogor baru ada sedikit masyarakat yang belum paham dan memahami apa yang dimaksud untuk dari jalan tol dan pasar Bogor sehingga kadang-kadang titik berhenti sebentar sehingga arus akan terhambat oleh kendaraan yang lainnya. Warga Bogor berharap sistem satu arah ini bisa menguntungkan berbagai pihak sebab hingga kini banyak warga yang mengeluhkan dampak uji coba ini. Iya, soalnya mau ke PMI kan nggak ada trajek yang memutar lewat sana ya sekarang kan arusnya satu jalur ya jadi saya mesti jalan kaki deh. Sebelumnya, penerapan sistem satu arah sudah dilakukan sejak 1 hingga 4 April. Tujuannya untuk mengurai kemacetan terutama yang kerap terjadi di akhir pekan. Dengan sistem ini, kendaraan dari arah terminal Baranangsi yang termasuk dari arah tol Jakarta yang mengarah ke pintu utama Istana Bogor harus memutari dulu kompleks kebun raya searah jarum jam. Tidak bisa lagi lurus, namun harus berbelok di Tugu Kujang melewati ruas Otista, Juanda, Jalan-Jalak Harupat baru kembali ke Jalan Pajajaran. Mengikuti sistem satu arah, beberapa lampu lalu lintas akan dipindahkan. Sejumlah median pemisah jalur juga akan dibongkar. Sosialisasi aturan berlangsung sejak sebulan terakhir. Didi Jumhana melaporkan untuk NET.